Berita hoax meninggalnya sosok selebriti sering terjadi di dunia entertainment. Awal November 2016 ini, ada Syarini yang sempat diberitakan meninggal saat ia menuju ke lokasi syuting di salah satu stasiun televisi. Dalam berita online tersebut, Syarini dinyatakan mengalami kecelakaan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan itu, Syarini sempat koma beberapa jam dan diberitakan akan segera tertolong atas bantuan dokter yang menangani Syarini. Tentu saja berita hoax ini sangat membuat heboh para penggemarnya. Namun Syarini terlihat santai mengenai berita tersebut. Dan ia tetap beraktifitas seperti biasa dengan memposting foto-foto liburan mewahnya di akun Instagram. Penyanyi dan bintang film, Julia Perez, pada bulan Juli lalu benar-benar kaget dengan beredarnya berita yang menyatakan dirinya meninggal dunia. Tidak tanggung-tanggung, berita ini disebarluaskan melalui sebuah media online. Setelah berita itu beredar, Juppe yang masih segar bukar itu memenuhi sebuah permintaan untuk mengisi acara di kota Pekalongan Jawa Tengah. Jika tadi ada Julia Perez, di bulan Februari 2016 lalu Fatin Sidkia sempat diberitakan meninggal dunia. Berita yang simpang siur itu pun membuat para fans Fatin langsung heboh. Tak ingin rumor ini semakin berkembang, ia pun langsung mengklarifikasi lewat akun Twitter pribadinya. Ia menegaskan bahwa ia dalam keadaan sehat. Tulisan Fatin itu pun langsung membuat para penggemarnya merasa lega. Musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals juga tidak luput dari berita hoax tentang kematian dirinya. Tahun 2013 lalu, ia pernah diberitakan meninggal dunia akibat serangan jantung di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Hal ini bukan pertama kali bagi musisi yang bernama lengkap Virgia Wan Listianto ini alami. Karena di beberapa tahun sebelumnya, ia juga pernah diisukan telah meninggal dunia. Meskipun bingung dengan tujuan penyebar berita hoax tersebut, tapi bagi Iwan Fals semoga hal itu menjadi rezeki agar umurnya panjang. Berita hoax tersebut tidak hanya hadir di dunia entertainment, namun Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie, sempat membuat netizen kaget dengan adanya berita bahwa ia meninggal dunia. Namun berita yang tidak menyenangkan itu, langsung ditepis oleh akun resmi The Habibie Center, yang menyatakan bahwa Bapak Habibie saat itu sedang berada di Jerman dalam keadaan yang sangat sehat. Berita hoax itu merupakan kejadian kedua kali setelah tahun 2014 silam. Bapak B.J. Habibie pernah diisukan meninggal dunia pada Desember 2014, saat ia dirawat di rumah sakit. Jika tadi sudah ada beberapa sosok pesohor tanah air yang mendapat berita hoax mengenai kematian mereka, para selebriti internasional pun turut mendapatkan berita tersebut. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, seperti putra dari Will Smith, yaitu Jaden Smith. Pada awal September 2016 lalu, ia diberitakan meninggal dunia karena bunuh diri akibat sang kekasih, Sarah Snyder, berselingkuh dengan pria lain. Jaden Smith sama sekali tidak memberikan reaksi tentang berita hoax tersebut. Ia membuktikan dengan mengunggah foto bersama kekasihnya di media sosial. Pada tahun 2015 lalu, Jackie Chan juga mendapat kabar bahwa dirinya meninggal dunia. Mendengar dirinya dikabarkan meninggal, ia pun tidak tinggal diam. Melalui akun Facebooknya, ia pun membantah rumor kematian dirinya yang sudah beredar luas. Tentu saja apa yang ia tulis itu berhasil mencinta perhatian para penggemarnya. Mereka sangat bahagia mendengar jika aktor idolanya itu baik-baik saja. Tapi ini bukan pertama kali Jackie Chan diberitakan meninggal dunia. Sebelumnya, rumor semacam ini memang sudah sering menghampiri Jackie, yang terakhir pada tahun 2013 silam. Rowan Atkinson kembali menjadi korban hoax, ia dikabarkan tewas bunuh diri karena depresi. Berita tersebut mengatakan bahwa Atkinson ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya di dekat Tiburon, San Francisco. Berita kematian Atkinson ini pun telah menyita banyak perhatian dan keprihatinan netizen. Seorang netizen pun memastikan jika Atkinson masih hidup dan baru saja meneguk segelas kopi. Sebelum dikabarkan meninggal akibat bunuh diri karena depresi, pada tahun 2012, Atkinson pernah dikabarkan meninggal karena kecelakaan mobil. Dan yang terakhir ada Paul McCartney, merupakan salah satu personel The Beatles yang pada tahun 1966 dinyatakan telah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dan digantikan oleh orang lain. Tidak ada yang mengetahui akan kebenaran hal itu, namun sejumlah masyarakat meyakini hal itu. Lalu siapakah yang sering tampil di layar kaca? Beberapa mengatakan bahwa seseorang mirip dengan dirinya adalah Billy Shares. Terima kasih telah menonton!